Hai semua selamat datang kembali di Hestika Angeline channel nah di video kali ini saya membuat roti goreng yang ekonomis dan simpel banget yuk tonton videonya sampai selesai pertama-tama siapkan wadah dan masukkan 200 gram tepung terigu lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan tiga sendok makan gula pasir kemudian aduk sampai semuanya tercampur rata selanjutnya siapkan 180 ml air hangat dan tambahkan 1 sendok teh ragi instan aduk sampai tercampur rata kemudian masukkan ke dalam campuran tepung tadi ini kita masukkan sedikit demi sedikit ya lalu aduk sebentar kemudian ini akan kita uleni pastikan sebelumnya tangan kita sudah dicuci bersih ya dan masukkan semua campuran air tadi kita uleni sampai adonannya tidak lengket lagi di tangan bisa ditambahkan sedikit tepung lagi kalau dirasa adonannya terlalu lengket nah ini sudah cukup kemudian kita diamkan selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam dan setelah 1 jam didiamkan adonannya sudah mengembang seperti ini kita kempeskan adonannya kemudian siapkan loyang dan jangan lupa taburi sedikit tepung terigu untuk isian roti gorengnya disini saya menggunakan unti kelapa dan resep unti kelapanya ini bisa dilihat di video sebelumnya ya ambil sedikit adonan kemudian pipihkan seperti ini lalu balik dan isi dengan unti kelapa isiannya ini bisa teman-teman ganti dengan coklat batang atau disesuaikan aja dengan selera teman-teman masing-masing ya nah kita tutup seperti ini pastikan ditutup rapat agar nanti ketika digoreng isiannya tidak keluar bulatkan kembali seperti ini lakukan proses ini sampai semua adonannya habis unti kelapanya kita isi banyak-banyak aja biar rasanya makin mantap untuk satu resep ini hasilnya jadi 12 biji jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin lebih banyak takaran resep di video ini bisa dikalikan aja ya nah setelah selesai kita tutup dan diamkan selama kurang lebih 10 sampai 15 menit selanjutnya panaskan minyak goreng untuk minyaknya kita pakai yang banyak aja biar nanti kuenya bisa mengapung dengan baik nah setelah minyaknya panas kita goreng dengan menggunakan api sedang agar kuenya tidak menyerap terlalu banyak minyak kemudian kita balik agar kuenya matang merata menggoreng kue ini gak perlu terlalu lama jadi jangan ditinggal ya nah ini sudah matang jadi langsung aja diangkat dan tiriskan minyaknya ulangi proses ini sampai semua kuenya selesai digoreng dan ini sudah masak semuanya resep roti goreng isi unti kelapanya sudah siap untuk disajikan langsung aja saya mau cobain dulu bisa teman-teman lihat ini tuh roti gorengnya empuk banget dengan isian unti kelapah yang melimpah roti goreng ini tuh manisnya pas empuk dan tidak berminyak cara membuatnya juga simpel banget dan bahan-bahannya sangat ekonomis jadi wajib banget buat teman-teman cobain di rumah oke sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat dan selamat mencoba terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya